Mereka datang untuk menuntut keadilan lantaran usaha hiburan tempat mencari nafkah belum juga dibuka. Padahal sejumlah tempat usaha telah dibuka di masa pembatasan sosial berskala besar transisi. Para pendemo meminta Pemprov DKI Jakarta segera membuka tempat hiburan seperti karaoke karena telah 4 bulan tutup sesuai aturan dalam pembatasan sosial berskala besar. Pekerja dan pengusaha hiburan ini juga mengaku siap menerapkan protokol kesehatan bila mana tempat usaha kembali dibuka. Ini kita nih teman-teman kita sudah usahakan kita yang lain masih tetap ditutup sama Pak Anies. Dan kita minta keadilan. Aturan seperti apa? Kita keluarkan SOP-nya. SOP-nya, SOP-nya, kesehatannya keluarkan. Kita pasti ada adik itu. Sebentar sampai hari ini tidak ada solusi dan tidak ada komunikasi. Tidak ada yang disampaikan. Tapi dari pihak... Kita minta keadilan, Pak. Minta keadilan, minta tempat kita juga dibuka. Contoh, COVID naik sampai 10% dari 5%. Tapi tempat-tempat hiburan, kalau misalkan ini adil dong, tutup mereka. 5%, 10% naik kan. PSBB dilanjut, tapi mereka tepat lanjut buka. Harusnya mereka tutup. Karena ini naik, mundur, tutup dong. Ini masa dari mana aja, Pak? Dari semua tempat hiburan di Jakarta yang mereka tutup, Pak. Yang sudah 4 bulan dirumahkan. Sudah 8 tahun, 8 tahun. Terus ditutup berapa lama? Sudah ditutup 5 bulan, 5 bulan. Maunya seperti apa? Maunya seperti apa? Maunya buka, Pak. Meski aksi berjalan tertib, aksi ratusan pekerja hiburan ini mendapat penjagaan ketat aparat kepolisian. Selama berlangsungnya aksi ini, ruas jalan Merdeka Selatan pun mengalami kemacetan.